Intro Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bola In Kali ini admin akan mengupdate informasi terbaru mengenai hasil pertandingan piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Pada matchday kedua, Sabtu 24 Desember 2022 Klasmen sementara, dan catwa lanjutan dari matchday ketiga 26-27 Desember 2022 Nah berikut ini adalah hasil pertandingan piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Pada matchday kedua, Sabtu 24 Desember 2022 Di pertandingan antara Singapura melawan Myanmar, tim nasi Singapura berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2 Kemudian di pertandingan selanjutnya, Malaysia berhasil meraih kemenangan atas Laos dengan skor telah 5-0 Nah selanjutnya adalah klasmen sementara piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Pada grup A, Tainan masih mempunyai klasmen dengan perolehan 3 poin dan 5 selisih gol Kemudian di peringkat kedua ada Filipina dengan perolehan 3 poin dan 3 selisih gol Di peringkat ketiga ada Indonesia dengan perolehan 3 poin dan 1 selisih gol Di peringkat keempat ada Kamboja dengan perolehan 3 poin dan 0 selisih gol Dan di posisi terakhir ditempati oleh Brunei Darussalam Sementara itu pada grup B, Malaysia berhasil mempunyai klasmen dengan perolehan 6 poin dan 6 selisih gol Kemudian di peringkat kedua ada Vietnam dengan perolehan 3 poin dan 3 selisih gol Di peringkat ketiga ada Singapura dengan perolehan 3 poin dan 1 selisih gol Di peringkat keempat ada Myanmar Dan di posisi terakhir ditempati oleh Laos Nah selanjutnya adalah catwal piala AFM Mitsubishi Electric Cup 2022 Pada matchday ketiga Senin 26 Desember 2022 Pada pertandingan pertama akan mempertemukan antara Brunei Darussalam yang akan melawan Indonesia Pada Senin 26 Desember 2022 di Kuala Lumpur Football Stadium Pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di RCTI Kemudian di laga selanjutnya Thailand akan melawan Filipina pada Senin 26 Desember 2022 Ditambah saat stadium pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di iNews TV Kemudian pada matchday ketiga Selasa 27 Desember 2022 Laos akan melawan Singapura di National Stadium KM 16 Pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di iNews TV Kemudian di pertandingan terakhir matchday ketiga Kemudian di pertandingan terakhir matchday ketiga Kemudian di pertandingan terakhir matchday ketiga akan mempertemukan antara Vietnam melawan Malaysia Pada selasa 27 Desember 2022 di Miting Stadium pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Dan akan live di iNews TV Pada selama 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.